Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya, SMO Fisial Dan gimana kabarnya teman-teman hari ini Saya doakan mudah-mudahan sehat selalu, berkaumur, dan lancar rejekinya Amin, Ya Rabbul Alamin Oke teman-teman, seperti biasa Di video kali ini, saya akan nge-reksen salah satu sejarah Yang menunjukkan bukti Bahwasannya Indonesia dan Malaysia Itu negara yang tidak pernah bisa dipisahkan Artinya tidak pernah bisa dibantah Bahwa Indonesia dan Malaysia ini selalu bersaudara Karena apa? Dimana ada Jawa, disitu ada Melayu Dimana ada Melayu, disitu ada Jawa teman-teman Ini adalah salah satu bentuk atau bukti Bahwa Indonesia dan Malaysia selalu bersaudara Dan dari dulu selalu serumpun ya teman-teman Mari langsung saja kita play videonya sama-sama Jangan lupa juga tekan tombol like, subscribe, share, dan komen Langsung saja play ya teman-teman Let's go Takkan Melayu hilang di dunia Takkan Melayu hilang di dunia Rangkaian kata-kata atau ungkapan ini Sangat dikenal dan populer di sentara dunia Melayu Baik itu di Indonesia maupun Malaysia Brunei, Pelan Selatan atau Begani, dan lain sebagainya Bagi masyarakat Melayu, serangkaian kata-kata tersebut sangat penuh arti Tidak sekadar kata-kata bijak, kata-kata indah, kata-kata harapan Tapi juga kata-kata atau ungkapan yang merunjukkan semangat perjuangan masyarakat Melayu Jangan lupa silahkan di subscribe terlebih dahulu ya teman-teman Dalam konteks yang kita bahas ini Kami ingin menampilkan kata-kata penuh arti itu kekasanah wilayah yang terbatas dan lokal Yaitu Takkan Melayu hilang di Jawa Dan takkan Jawa hilang di Melayu Rangkaian kata-kata atau ungkapan ini rasanya bukanlah sesuatu yang berlebihan Karena kalau kita ingin melihat kembali riwayat perjalanan budaya kedua kerompok budaya ini Budaya Jawa dan budaya Melayu Maka jelaslah terlihat bahwa pada awalnya kedua budaya tersebut berada dalam satu kesatuan budaya atau etnis Wow Di dalam catatan sejarah berdasar temuan di sejumlah prasesti yang ada Ini sejarah ya teman-teman Jadi jangan lupakan tentang sejarah Di perintah oleh wangsa Syilendra dan wangsa Sanjaya Dua wangsa bersaudara Sumatra atau kawasan Melayu Diwakili oleh kerajaan Sriwijaya Sedangkan Jawa diwakili oleh kerajaan Mataram Kuno Mataram Kuno itu Berdiri sendiri-sendiri tetapi berada dalam kesatuan budaya yang sama Menjelang akhir abad ke-8 Bentuk kesatuan di dalam wangsa Syilendra mulai digoyah oleh kepentingan politik dan kekuasaan Kondisi itu akhirnya membuat wangsa Syilendra meninggalkan kerajaan Mataram Kuno Dan memfokuskan perhatian kekuasaannya hanya di Sumatra Yaitu kerajaan Sriwijaya Sedangkan di Jawa atau Mataram Kuno Sanjaya yang juga berdarah wangsa Syilendra Meneruskan kepemimpinan wangsa Syilendra Dengan membangun wangsa sendiri yakni wangsa Sanjaya Oh sejarahnya begitu ya Pembedahan wangsa Syilendra di akhir abad ke-8 itu telah memunculkan dua kekuatan politik Yang kemudian berkembang menjadi kekuatan budaya Masing-masing kelompok berusaha membangun identitas dirinya Identitas diri itu diperlukan untuk membedakan satu sama lain Dan bisa diperkirakan juga Mulai saat itulah muncul identitas budaya yang agak berbeda antara Sumatra dengan Jawa Akan tetapi meskipun berbeda Tak bisa dipungkiri disana-sini masih terdapat banyak persamaan Karena keduanya memang berasal dari satu induk budaya yang sama Identitas budaya yang dibangun wangsa Syilendra di Sumatra Berkembang menjadi budaya yang kini disebut budaya Melayu Dan masyarakatnya kemudian dikenal juga dengan sebutan masyarakat Melayu Sedangkan di Jawa Wangsa Sanjaya membangun identitas budaya yang hingga kini dikenal dengan nama budaya Jawa Masyarakatnya pun dikenal dengan sebutan masyarakat Jawa Sejak masa itu nama Jawa dan Melayu termasuk bentuk budayanya Seakan tak bisa terpisahkan Ini bisa dikenal dari mana kerajaan prajaan atau daerah-daerah yang ditundukkan Sriwijaya Semua menyebut tentara atau prajurit Sriwijaya dengan sebutan tentara Jawaka atau tentara dari Jawa Hebat ya Jadi antara Jawa dan Melayu itu sebenarnya satu turunan ya teman-teman Kepopuleran nama Jawa atau Jawaka disebabkan kekuasaan Raja Kula Syilendra Semenjak abad ke-8 di Sumatra dan semenanjung Malaya Karena Raja Kula Syilendra berasal dari Jawa Tengah Sudah pasti bahwa Raja Syilendra di Sriwijaya seperti Bala Putra disebut Maharaja Yang berasal dari Jawa Ternyata pula sejak tahun 1200-an Sebutan Jawa itu diberikan kepada Pulau Jawa dan Pulau Sumatra Markus Paulus dari Vinisia dalam bukunya Lukisan tentang pemandangan negeri-negeri timur Menyebut Pulau Sumatra dengan nama Jawa kecil Dan Pulau Jawa dengan Jawa besar Pada abad ke-16 orang-orang Portugis masih meneruskan sebutan dari Markus Paulus itu Dengan menyebut Pulau Sumatra sebagai Jawa kecil dan Pulau Jawa sebagai Jawa besar Bahkan pada masa-masa itu bahasa Melayu awalnya lebih dikenal dengan sebutan bahasa Jawi atau Jawa Maka sampai sekarang di Malaysia tulisan Arab yang berbahasa Melayu disebut dengan tulisan Jawi Jawi Nama pertama adalah bahasa Jawi Setelah itu baru dikenal sebutan nama kedua yaitu bahasa Melayu Kita tidak sedang membicarakan perihal sejarah Tetapi mengetengahkan sepenggal sejarah kemunculan dan perjalanan pertautan budaya Jawa dan budaya Melayu Ini sangatlah penting untuk mengetahui lebih jauh tentang latar belakang adanya persamaan-persamaan di antara kedua budaya tersebut Termasuk persamaan-persamaan tentang arti dan makna pribahasa sebagai bagian dari ragam seni dan budaya yang ada di dalam budaya Jawa dan budaya Melayu Dari penjelasan yang telah digambangkan secara lebar di video ini Bisa kita tarik kesimpulan bahwa sebenarnya Melayu dan Jawa itu adalah satu rumpun Satu rumpun Bahkan satu keluarga dari keturunan yang sama Wow Jangan ada lagi keributan-keributan yang menyebabkan kita semakin merenggang Padahal dari jaman nenek moyang kita dahulu Dari jaman Sriwijaya Majapalit sampai sekarang Kita adalah satu keturunan leluhur yang sama Satu keturunan leluhur yang sama Pasti ada kemiripan Mereka berbicara tentang migrasi Rumpun ya Di Malaysia Masya Allah Amin amin Sama-sama Brunei Darussalam Timor Leste Filipin Oke Pegawai jalanan Ini dibalik tulisannya ya teman-teman Oke teman-teman Barusan adalah cuplikan Salah satu bentuk atau bukti Bahwa Indonesia dan Malaysia Merupakan salah satu Sama-sama salah satu turunan dari nenek moyang kita ya teman-teman Jadi dimana ada Indonesia disitu ada Malaysia Dimana ada Malaysia disitu ada Indonesia Apa bisa kita sebut sebagai dimana disitu ada Jawa Maka disitu ada Melayu Dimana disitu ada Melayu Maka disitu juga ada Jawa teman-teman Mari kita selalu menjaga satu kesatuan antara Malaysia dan Indonesia Jangan terprovokasi dengan ucapan orang luar teman-teman semuanya Bahwa kita ini sebenarnya satu turunan dari salah satu dari sama-sama dari nenek moyang yang sama Jadi kita kedepannya mari kita menjaga selalu persahabatan menjaga selalu persaudaraan Begitu ya teman-teman ini adalah sejarah bukti Mudah-mudahan ini adalah sejarah bukti bahwa Indonesia dan Malaysia itu selalu serumpun Mungkin sampai disini saja video kali ini Jangan lupa supportnya ya teman-teman dengan menekan tombol like Share juga Comment dan subscribe Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh